ilmu Tauhid menuntun supaya kita yakin dalam kolbu kita dibantu dengan akal sehat kita digabungkan dengan nakli dalil dari Quran dan hadis menyimpulkan bahwa Allah itu memiliki sifat wujud sifat ada dan wujudnya itu bersifat wujud hakiki artinya wujud yang tidak diciptakan oleh yang lainnya jadi namanya wujud hakiki kalau makhluk wujud idopi jadi kalau Allah wujudnya apa hakiki yang sebenarnya kalau makhluk wujudnya idopi disandarkan kepada yang menciptakannya jadi ada wujud yang hakiki ada wujud yang idopi ada wujud yang sesungguhnya dimana wujud Allah itu tidak diciptakan tidak diwujudkan oleh yang lainnya tapi kalau wujud makhluk wujud idopi wujud yang disandarkan kepada sang penciptanya dia adalah Allah subhanahu wa ta'ala yu pertempat iman kita la ilaha illallah muhammadur rasulullah fi kulilam hatin wa nafasin adada mawasi'ahu nah ini ilmu tauhid supaya yakin dalam hati kita Allah itu itu wujud kalau dalam ilmu tasawuf lebih daripada yakin zauq namanya merasakan wujudnya Allah merasakan wujudnya Allah melihat gunung batin kita menyaksih musyahadah menyaksih Allah bahwa Allah lah yang yang menciptakannya itu jadi ilmu tasawuf tuh di atas ilmu tauhid tauhid sebatas yakin atau iman kepada wujudnya Allah tapi ilmu tasawuf merasakan wujudnya Allah merasakan wujudnya Allah maka la mawjuda illallah dalam ilmu tasawuf tiada yang mawjud yang hakiki kecuali Allah jadi benar-benar merasakan yang wujud yang hakiki itu hanyalah Allah semua adalah wujudnya idopi nisbi bahkan bapak-ibu sekalian dalam ilmu tasawuf sampai orang mabuk cinta kepada Allah bukan sebatas iman ilmu tauhid sebatas iman dan yakin ilmu tasawuf tuh itu sampai mabuk mabuk gimana mabuk cinta kepada Allah jadi dari yakin tumbuh sampai jadi mahabbah cinta kepada Allah dalam cintanya itu sampai mabuk cinta hebatnya begitu ya cinta itu ya luar biasa makanya ilmu tasawuf ini ilmu yang paling tinggi ya sampai merasakan hadirnya cinta bahkan dalam cintanya sampai mabuk cinta selamat menikmati selamat menikmati terima kasih